salam menit katekesi saudara saudari yang terkasih kembali lagi bersama kami di menit katekesi pernahkah anda mendengar tentang kata kaki kali ini kita akan membahas sedikit tentang kaki karya misi kepausan atau juga disebut serikat misi kepausan atau lebih dikenal dengan istilah yang lebih singkat karya kepausan adalah sebuah lembaga yang membantu tugas Bapak Paus yang secara struktural berada di bawah kongregasi suci untuk penginjilan atau evangelisasi bangsa-bangsa di dalamnya terdapat 4 serikat kepausan yaitu pertama, serikat kepausan untuk pengembangan iman yang didirikan oleh Pauline Maria Jaricot pada tanggal 3 Mei 1822 dua, serikat kepausan Santo Petrus Rasul untuk pengembangan panggilan yang didirikan oleh seorang ibu bersama putrinya Stephanie dan Jane Bigard pada tahun 1889 tiga, serikat kepausan anak atau remaja misioner yang didirikan oleh Monsignor Charles de Forbin Johnson pada tanggal 19 Mei 1843 dan empat, serikat kepausan persekutuan misioner untuk imam, religius, dan awam yang didirikan oleh Beato Paolo Mana Pime pada tahun 1916 ketiga, serikat yang pertama yaitu serikat kepausan untuk pengembangan iman serikat kepausan Santo Petrus Rasul untuk pengembangan panggilan dan serikat kepausan anak atau remaja misioner mendapat status kepausan pada tanggal 3 Mei 1922 sementara serikat kepausan persekutuan misioner untuk imam, religius, dan awam baru mendapat status kepausan pada tanggal 28 Oktober 1956 dengan penganugerahan status tingkat kepausan berarti telah mengangkat status serikat-serikat itu dari serikat lokal menjadi serikat yang bersifat mondial atau internasional langsung di bawah kewenangan atau yuridiksi Bapak Paus tujuan keempat serikat ini secara umum adalah untuk membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab misioner dalam hati setiap umat katolik yang dibaptis sehingga seluruh umat Allah memiliki kepekaan dan tanggung jawab terhadap tugas karya perutusan gereja secara universal di setiap negara atau gabungan beberapa negara terdapat Biro Nasional Karya Kepausan yang menjalankan fungsinya untuk pengembangan karya-karya misi gereja universal di setiap negara atau gabungan beberapa negara tersebut dan setiap Biro Nasional Karya Kepausan dipimpin oleh seorang Direktur Nasional atau DIRNAS khusus untuk negara Indonesia karya kepausan di Indonesia baru mulai hadir setelah Perang Dunia Pertama tepatnya pada tahun 1919 karena pada saat itu Indonesia masih dalam masa penjajahan Belanda yang kemudian dilanjutkan oleh penjajahan Jepang dengan demikian perhatian gereja atau bangsa Indonesia pada masa itu lebih terfokus pada perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan bahkan setelah kemerdekaan pun perhatian gereja dan bangsa Indonesia masih difokuskan pada usaha pemulihan dan pembenahan keadaan dalam negeri yang serba memprihatinkan baru pada tahun 1970-an boleh dikatakan bahwa karya kepausan Indonesia atau KKI mulai bangkit dan mendirikan kantor pusat di Jakarta dengan nama Biro Nasional Karya Kepausan Indonesia dalam sidang Mawi atau sekarang disebut KWI tanggal 22 November sampai 4 Desember 1971 para uskup Indonesia telah mengakui keberadaan dan peran penting karya kepausan Indonesia atau KKI dalam mengemban tugas untuk membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab misioner di dalam hati seluruh umat katolik Indonesia sejak itu karya kepausan Indonesia mulai diperkenalkan di keuskupan-keuskupan seluruh Indonesia demikianlah penjelasan singkat tentang KKI nantikan kelanjutannya Shalom Shalom